Intro Halo guys, kembali lagi di The Castle Kali ini kita mau unboxing Let's following strip 5 meter With adapter dari produknya Bardi Dari bagian depan kita bisa melihat untuk Let's stripnya dan kita bisa Melihat untuk controller Dan juga adapter yang ada disini Dan untuk di sisi bagian atas Kita bisa melihat semua aplikasi Bardi Dapat di download di Android dan juga di iOS Untuk Siri Dia dapat disinkronkan juga Dan ada aplikasi SmartThing Untuk Amazon Alexa Google Assistant dan juga aplikasi Tua Langsung aja kita lihat isi dalamnya Oke, ini dia Jadi disini ada untuk buku manual Petunjuknya Kalau misalnya kita mau baca-baca atau kita mengalami kesulitan untuk pairingnya Semua ada disini Untuk penjelasannya Dan sebenarnya ada juga untuk nomor telepon Bantuan 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 Bila kita mengalami kesulitan untuk pairing Si device Bardi ini Ini untuk Let's stripnya Jadi let's strip ini sudah Tahan air Bisa kita lihat ini sudah ada Pelapisnya Dan di bagian belakang ini sudah ada Double tip ataupun juga lem 3M Ini bagian depan sudah tahan air Tapi ingat untuk di bagian ujung ini Jangan sampai terkena air Kalau bisa ini jangan sampai terkena air Tapi lebih dari sini Itu boleh Pokoknya bagian ujung jangan terkena air Dan disini ada untuk lem 3M Yang bisa kita rekatkan ke bagian belakang sini Untuk merekatkan si kontrolernya Dan ini tidak disarankan untuk terkena air Dan ada juga seperti claim Untuk ke lampu let's strip ini Ini ada adapternya Adapter DC Yang menggunakan voltase 12V 2A yang menggunakan jack DC Oke langsung saja kita pairingkan Si lampu let's strip ini ke aplikasi Kita Dan ini untuk cara pemasangan Jangan sampai terbalik Kita lihat disini ada garis 2 Dan disini kita bisa memasukkannya di bagian atas Jangan sampai terbalik Dan untuk jack DC Di bagian belakang Oke Kita coba pairing di video berikutnya Oke jadi disini sudah saya sambungkan ke listrik Untuk adapternya Dan melalui controller Lampu sudah berkedip Itu tandanya minta pairing Kita bisa buka aplikasi Bardi Oke untuk pertama kali Kita bisa pilih tanda plus yang ada di atas Nah disini biasanya dia langsung minta Untuk add device Yang sudah Otomatis Dicari oleh si aplikasi Bardinya Tapi kalau misalnya tidak keluar Kita bisa memilih yang Light flowing strip 5 meter ini Kita bisa pilih next Sampai selesai Tanda konfirmasi Lampunya sudah blink Kita konfirmasi Kita bisa pilih next Nah kita tunggu Proses pairing selesai Itu biasanya membutuhkan waktu Satu sampai dengan dua menit Kita tunggu lampu Sampai tidak berkedip Dan proses pairing selesai Sampai dengan Yang di paling ujung Itu ada instalasi Kita di device Biasanya membutuhkan waktu Satu sampai dengan dua menit Nah ini dia sudah Masuk untuk device nya Kita bisa pilih done Oke Disini dia sudah terbuka Nah ini dia Untuk pertama kali tampilan Lampunya Nyala secara keseluruhan Di bagian atas ini Kita bisa lihat Untuk lampunya itu Menyala secara keseluruhan Dan untuk di bagian color Kita bisa klik Kita bisa merubah warna Sesuai Yang kita inginkan Misalnya warna biru Warna kuning Ataupun warna hijau Warna merah Nah itu bisa kita atur di color Nah kalau kita mau merubah Warna setiap meternya Itu bisa Jadi kita bisa pilih Tanda gambar Lalu kita pilih Misalnya warnanya itu Warna biru Nah kita bisa pilih Misalnya per sekian meter Sentimeternya itu Kita mengubah warnanya Jadi warna biru Seperti ini Nah Dia akan berubah warna Setiap Sekian meternya Setiap bloknya Dia berganti warna Jadi seperti ini Nah Dia berganti warna Misalnya di awal Dia berwarna merah Kita ganti jadi Berwarna biru Itu bisa Nah Misalnya saya mau mengubahnya Menjadi warna ungu Di awal Di pertengahan Di Pertengahan Dan akhir Nah Dia akan berubah warna Sesuai warna yang kita inginkan Oh Mau tambah warna lagi Oh bisa Jadi kita bisa menggantinya lagi Misalnya Merahnya kita ganti Beberapa Menjadi Warna hijau Itu bisa Jadi ada beberapa Banyak warna Yang bisa kita ganti Oh Saya mau mematikan Beberapa Bloknya Nah Kita bisa mematikannya Seperti ini Nah Kita bisa mematikannya Seperti ini Oh Ternyata saya mau Merubah warnanya Semua sekaligus Menjadi warna merah Kembali Nah Itu bisa Langsung dari Pilihan color Oh Saya mau merubahnya Menjadi warna putih Nah Di sini kita bisa Merubahnya Nah Dia berubah warna Menjadi warna putih Kalau mau turunkan Brightnessnya Juga bisa Ini dia Dari pilihan White Oh Kalau kita mau Mengganti warna Colurnya Sesuai dengan Blok warna Di sini bisa Nah Ini dia Dan ini fungsinya Hampir miris Seperti yang tadi Kalau kita mau Menggunakan Blok warna Jadi misalnya Saya mau menggunakan Beberapa warna Biru Nah Di sini bisa Beberapa warna merah Nah Di sini juga bisa Di Rubah Blok warnanya Oh Saya mau kombinasi Kombinasinya yang sudah ada Di sini Oh ini bisa Jadi kita bisa pilih Nah Di sini kan terlihat Dia dari warna merah muda Ke warna merah gelap Di sini juga terlihat Warnanya merah muda Ke merah gelap Atau mau Ada beberapa warna sekaligus Nah Ini dia beberapa warna sekaligus Nah Sesuai warna yang ada di sini Ini bisa kita lihat Di sini ada warna Dari warna kuning Biru Ungu Merah Kuning Biru Ungu Merah Sesuai dengan gambarnya Itu warnanya itu sama Percis Jadi tidak ada bedanya Oke berikutnya kita bisa pilih Untuk Dari Color Jadi kita bisa Lampu ini Berjalan Mengikutin dengan Sense yang sudah Ada di sini Nah Dia itu berjalan Dia tidak hidup sekali semua Tapi dia itu berjalan Nah Di sini ada banyak sekali Pilihan Set nya Mau yang seperti ini Seperti ini Seperti ini Atau kita mau buat sendiri Juga bisa Warnanya Nah Di sini ada banyak sekali Untuk pilihannya Kita mau pilihan yang mana Atau kita mau tambah sendiri Untuk pilihan warnanya Di sini bisa Jadi saya mau misalnya Warnanya ini Saya tambahin Beberapa Nah kita bisa preview Kita lihat Warnanya ini Jadinya warna Merah Dan Hijau Oke saya mau Dia warnanya Seperti ini Berjalan ke dalam Merah Dan hijaunya Nah Merah dan hijaunya itu Berjalan ke dalam Nah Ini bisa kita atur Dan saya mau Kecerahannya di Perkecil Nah itu bisa Pokoknya kita bebas Berekspresi di Dalam aplikasi Bardi Mau kita lampunya Seperti apa Atau kita dalam Mau fungsi musik Musik kita itu Rock Nah dia akan Mengikutin Dari suara yang ada Di sini saya gak Menggunakan suara ya Takutnya nanti Kena copyright Nah jadi Kalau misalnya Suara saya ada Dia baru Mengikutin suara Yang ada Tergantung dari Tema musik kita Kalau kita mau Energic Nah Kalaupun kita Mau yang biasa Juga bisa Tergantung sih Dari pilihan kita Kita mau Yang seperti apa Atau mau Pilihan planning Kita mau Lampunya hidup Jam berapa Si lampu ini Misalnya kita mau Hidup dari jam 6 sore Sampai jam 5 pagi Itu bisa kita Buat di sini Nah pilihannya Misalnya hidup Di jam 10 malam Nah itu bisa Kita tinggal pilih Save Dari sini Oke saya Misalnya memotong Lampu ini Dari panjangnya Sebelumnya 5 meter Saya ingin Membuat yang Lampu ini Hanya 2 meter Oke Bisa Lampu ini bisa kita buat Panjangnya hanya 2 meter Kita konfirmasi Nah Lampu ini yang nyala Itu hanya 2 meter Jadi tidak lebih dari 2 meter Lampu yang nyala Oke Lampunya ini Ternyata saya tambah Lampunya ini Saya tambah Menjadi 4 meter Nah Lampunya yang nyala itu Cuma 4 meter Jadi Di tengah-tengah ini mati Oke Saya cuman Mau menggunakan Lampu ini Sekitar 1 meter 1 meter Nah Kita konfirmasi Lampu yang nyala itu Hanya 10 meter Jadi disini kita bisa melihat Jadi lampu ini bisa kita potong Per blok yang ada garis disini Ini bisa dilihat Ada garisnya Nah ini kita bisa potong Di bagian Tengahnya ini Jadi kita bisa menyambung Dan memotongnya Di bagian sini Ini panjang 1 meter Ini bisa kelihatan Ini untuk panjang 1 meter Jadi yang nyala Hanya 1 meter Ingat Kalau kita memotong Lampu ini Jangan sembarangan potong Yang ada disini Tapi yang ada Lampengan kuning Bergaris 4 Ini Gimana kalau kita Mau lampu ini Disinkronkan Ataupun Dibuat Skenario Untuk Sensor gerak Sensor Sensor pintu Itu bisa Nanti tinggal Disinkronkan Di bagian Skenario Yang ada Smart yang di bagian bawah Kita bisa pilih Tap Run Pilih tanda plus Disini bisa juga Ke lampu Bardi Lightstrip ini Oke demikian Reviewnya kali ini Jangan lupa Subscribe sama like See you Bye bye